Terbelit pinjaman online, seorang wanita nekat mengenakan busana tertutup warna putih dan keliling ke rumah untuk mendapatkan sumbangan. Aksi wanita yang bermasalah dengan pinjaman online ini bukannya menarik simpatik warga, sebaliknya membuat resah para warga. Karena masyarakat khawatir sosok yang berbusana tertutup ini membahayakan karena penampilannya yang misterius. Selain berpakaian serba putih, wanita ini juga mengenakan cadar dan kacamata hitam sehingga identitasnya sulit untuk dikenali. Atas kerasahan itu, aparat dari Polres Pringsewu Poldal Lampung langsung mengamankan wanita yang belakangan diketahui berinisial NH yang berumur 43 tahun warga Pekon, Bandung Baru, Kecamatan Adilui, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Kepala Polres Pringsewu AKB Perio Cahyowidi mengaku bila orang tersebut sempat membuat resah masyarakat, baik yang melihat langsung atau yang melihat lewat media sosial hingga viral. Sebab orang tersebut memakai pakaian serba tertutup berwarna putih, bercadar dan memakai kacamata hitam. Aktivitasnya berjalan kaki keliling sambil meminta sumbangan kepada masyarakat dari rumah ke rumah. Meski tidak melakukan pemaksaan saat meminta bantuan, namun tindakan orang tersebut membuat resah. Sebab mereka khawatir jika orang tersebut berbuat jahat. Akhirnya, seorang wanita yang berinisial NH berumur 43 tahun telah diamankan. Yang menambahkan, NH diamankan saat sedang berada di wilayah Kecamatan Sukoharjo, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Setelah dilakukan interogasi dan didampingi pihak keluarga serta aparat Pekon, ternyata NH meminta-minta sumbangan ke warga lantaran depresi. Perempuan tersebut terlilit hutang puluhan juta rupiah dari sejumlah aplikasi pinjaman online. Lantaran tidak memiliki pekerjaan, NH nekat mendatangi rumah-rumah warga untuk meminta sumbangan. Ia menambahkan, atas tindakannya, NH juga sudah membuat video pernyataan meminta maaf kepada seluruh masyarakat Lampung dan Kabupaten Pringsewu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak resah dan takut apabila ada kejadian serupa dan meminta untuk segera melapor kepada aparat kopolisi yang terdekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terkenalkan saya Nur Hayati, tempat tinggal saya di Bandung, Bandung, Barat. Dalam kesempatan ini saya meminta maaf kepada warga Lampung, khususnya warga Kabupaten Pringsewu karena saya telah dianggap meresahkan warga Kabupaten Pringsewu. Maksud dan tujuan saya itu meminta bantuan dana dikarenakan saya memiliki pinjaman online.